Video detik-detik kecelakaan beruntun di Tol Solo, Semarang yang mengakibatkan JJ Serli X Triomecen meninggal dunia beredar di media sosial. Video tersebut merupakan rekaman dari dashcam salah satu kendaraan yang berada di TKP saat kecelakaan terjadi. Dilansir oleh Tribun Selap, Kasub Titlaka Ditkakum Korlatas Polri, Kombes Agus Surya Nugroho mengungkapkan pasca kecelakaan, korban dilarikan ke RSUD Ungaran. Namun ahas, pada selasa 5 Januari 2021, Caca dikonfirmasi telah meninggal dunia. Kabar duka itu dibenarkan oleh manajer Caca, Oki, yang sejak kemarin malam langsung menuju ke Semarang. Sementara itu, kecelakaan maut yang menimpa Caca terjadi di KM 428, polisi menunggu akibat sebuah truk yang hilang kendali. Kaset lantas Polres Semarang AKP Adil Aristo menuturkan kejadian laka lantas dugaan awal masih dalam pemeriksaan. Aristo menjelaskan, ketika truk out of control di KM 428, mobil tersebut kemudian terguling di jalur P. Setelah terguling, disusul kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan lainnya dari belakang. Aristo menyebut di jalur A tersebut menjadi kelas atau tabrakan antara kendaraan Honda BR-V dengan bus. Mantan personel Triomacen tersebut mengendarai mobil Honda BR-V yang dikemudikan oleh Kotbul Ulu. Menurut Tirlantas Pol Dajateng, Kombes Pol M. Rudi Syarifudin mengatakan ada 7 mobil yang terlibat kecelakaan tersebut. Hal itu dikarenakan adanya truk yang tidak menghindari adanya kendaraan di depannya dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Akibat kecelakaan karambol tersebut, sempat terjadi kemacetan sekira hampir 20 menit lamanya pada ruas tal Semarang, Solo atau jalur A. Mengenai kabar duka, manajer Caca, Oki, tak bisa banyak memberikan keterangan lantaran ia sedang sibuk mengurus jenazah Caca. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!